Kita ketika salawat keluar dari lidah kita, lidah yang kotor. Betul kan? Tetapi salawat justru insya Allah yang mensucikan lidah kita, mensucikan hati kita, mensucikan amalan kita. Ketika seseorang bersalawat kepada Nabi Muhammad, imbalannya apa? Man salla alayyah, salatan wahidatan, sallallahu alayhi biha asyara. Yang salawat kepada aku satu kali, Allah akan membalas dengan bersalawat kepada hamba tersebut sepuluh kali. Kita salawat kepada Nabi sekali. Salawat kita, salawat dari orang yang lalai, yang mulutnya kotor. Dibalas dengan salawat dari Allah sepuluh kali. Allah yang maha suci, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha besar subhanahu wa ta'ala. Salawat buat siapa? Buat kita. Berapa kali? Sepuluh kali. Sahabu Ratih Balimah Mahmudullah bin Al-Haddad waktu menyebutkan hadith ini, dia bilang asal tahu aja, satu salawat dari Allah untuk hamba itu cukup untuk keperluan hamba tersebut dunia dan akhirat. Satu salawat dari Allah untuk hamba. Bagaimana kalau sepuluh salawat, sebagai imbalan dari satu salawat yang kita berikan kepada Nabi besar Muhammad s.a.w. Makanya Nabi suruh kita salawat, salawat, salawat yang banyak. Bukan Nabi mau ngambil untung biar kita yang dapat keuntungan. Dengan salawat kepada Rasulullah s.a.w. Sampai jumpa di video selanjutnya.